Halo semua, selamat datang di channel SWAG pada alur cerita anime Oresura part ketiga. Di hari berikutnya, mengingat Fuyumi berhasil menaklukkan hati Michelle selaku mahasiswa tampan dari luar negeri, Himeka pun meminta tips tentang bagaimana cara untuk menyatakan cinta. Untuk menutupi kebohongannya, Fuyumi langsung bilang bahwa seharusnya pihak cowoklah yang menyatakan cinta. Natsukawa yang curiga bahwa semua itu hanyalah kebohongan, langsung menyuruh Eita untuk segera menembak Fuyumi. Dengan begitu, anggota klub teh bisa tahu reaksi yang tepat ketika ditembak oleh seorang cowok. Misalnya kalau ditembak tuh sebaiknya memberikan reaksi malu, senang, bahagia, anggun, atau gimana. Tidak lama setelah itu, Eita langsung melakukan simulasi di mana dirinya menembak Fuyumi. Melihat Eita yang tidak niat dalam melakukan simulasi tanpa pikir panjang, Natsukawa langsung segera mengeluarkan pusakannya. Makanya ketika buku ilahi berada di tangannya, maka segala konsep, sebab, dan akibat tidak berlaku di hadapan Eita. Tanpa basi-basi lagi, Eita langsung menyatakan perasaannya kembali kepada Fuyumi. Namun lagi-lagi bahwa Fuyumi langsung menekankan harga diri seorang wanita dan langsung segera menolak akan pernyataan itu. Tidak ada pilihan lain, cuman sayatan angin. Cintaku padamu mas. Melihat Fuyumi dan Eita yang bermesraan tepat di depan mata seketika membuat Natsukawa tidak terima. Bahkan Ciwa juga langsung segera memisahkan mereka berdua dengan membanggakan bahwa dirinya merupakan teman masa kecilnya Eita. Menanggapi akan hal itu, Fuyumi juga langsung bilang bahwa dirinya adalah definisi the real teman masa kecil Atau bahkan merupakan cewek yang pertama kali bertemu dengan Eita diantara mereka semua maksudnya Untuk klarifikasi, Chiwa pun bertanya apakah semua itu benar? Jika iya, kenapa kamu tidak bilang kepadaku? Iya sih, tapi aku baru ingat belakangan ini Tentunya setelah mengetahui bahwa Chiwa bukanlah teman masa kecil Seketika membuatnya langsung depresi Tidak kuatakan hal itu, dirinya pun langsung segera pergi ke toilet Eita yang sadarakan hal itu juga langsung menunggu Chiwa di luar toilet Soalnya kalau di dalam bentar beda genre cuy Pada awalnya Chiwa bilang bahwa dirinya itu baik-baik saja Sembari memegang tangan milik Chiwa, Eita pun berkata gak penting juga siapa yang pertama kali jadi teman masa kecilku Seketika membuat Chiwa kembali ceria Dikarenakan waktu liburan musim panas masih panjang dan besok tempat les juga diliburkan Klub teh pun berencana untuk pergi liburan ke suatu tempat Berdasarkan voting yang dilakukan, semua anggota pun sepakat untuk liburan menuju ke pantai Tentu sebelum pergi ke pantai hal wajib yang diperlukan yakni membeli alat tempur Di hari berikutnya mereka semua pun sepakat untuk pergi ke toko baju bersama Biar adil, masing-masing cewek diberikan waktu 20 menit untuk pergi memilih baju renang Berbeda dengan yang lain yang sibuk mencari baju renang Disini Fuyumi malah mencoba gaun pengantin sebagai bentuk persiapan ketika dirinya nikah dengan Eita di masa yang akan datang Dikala pulang, Natsukawa berkeluh kesah bahwa dirinya iri dengan semua wanita yang berstatuskan teman masa kecil Fuyumi merupakan the real teman masa kecil Chiwa juga bersama Eita dari kecil dan Himeka merupakan istri di kehidupan sebelumnya Dikala perjalanan menuju ke rumah terdapat seorang ibu-ibu yang menghampiri mereka Ternyata orang ini bernama Saiko selaku bibi yang telah merawat Eita Bibinya pun bertanya-tanya cewek mana yang jadi pacarnya Eita Mendengar akan hal itu dengan cepat Natsukawa langsung memperkenalkan diri bahwa dirinya itu adalah pacarnya Eita Anehnya hanya dengan melalui percakapan saja Bibi Saiko tahu bahwa hubungan mereka hanyalah fake atau sekedar hubungan palsu Mereka semua terkaget-kaget ketika bibi Saiko berkata seperti itu Untuk menutupinya, Eita pun langsung melawannya dengan beribu macam alasan Dikarenakan hari sudah sore, mereka semua pun mampir ke rumah Eita untuk membahas rencana pergi ke pantai Dikala mabar atau makan bareng, Chiwa masih penasaran akan kata fake dari bibi Saiko Dengan cepat Natsukawa langsung mengalihkannya dengan membahas anggaran atau biaya untuk pergi ke pantai Apakah mereka perlu kerja paruh waktu? Dikala pusing mikirin biaya, bibi Saiko pun langsung bilang bahwa mereka semua bisa pergi ke pantai secara gratis Dengan syarat bahwa mereka harus mengikuti kontes yang bernama Orediri Jadi ceritanya bibi Saiko ini merupakan seorang game kreator atau pembuat game Galge Dimana perusahaannya ini kebetulan mengadakan kontes untuk menampilkan seorang yang sedang jatuh cinta Mengetahui terdapat cara untuk pergi ke pantai secara gratis Tanpa pikir panjang mereka pun langsung menyetujuinya Disini bibi Saiko memasukkan Fuyumi, Chiwa, dan Himeka sebagai peserta Lah, gue kok gak diajak? Ya itu tadi, bibi Saiko bisa melihat orang yang sedang jatuh cinta beneran sama yang dibuat-buat Mengingat bibi Saiko merupakan pembuat game tentang simulasi kencang Jadi udah makanan sehari-hari lah Natsukawa yang tidak terima bersih keras untuk tetap ikut serta Tidak ingin memancing keributan yang lebih jauh lagi Pada akhirnya bibi Saiko pun mengikut sertakannya Langkah pertama sebagai pemanasan bibi Saiko ingin menguji aplikasi buatan perusahaannya Kepada semua wanita yang akan ikut serta Aplikasi ini diklaim mampu mengukur seberapa besar perasaan cinta terhadap seseorang Tek 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 secara singkat setelah ditanya dan diberi jawaban Dari keempat gadis yang cinta dengan Eita yakni adalah Fuyumi Dilanjut dengan Chiwa dan Himeka Sedangkan untuk Natsukawa berada pada posisi terakhir Kenapa? Karena ungkapan atau perasaan cinta dari Fuyumi itu tulus Sedangkan jawaban yang diberikan oleh Natsukawa itu terlalu sempurna Jadi kesannya itu dibuat-buat Tentu mendengar akan hal itu membuat cewek lainnya semakin merasa curiga Terhadap hubungan antara Eita dengan Natsukawa Jangan-jangan hubungan mereka itu hanyalah sandiwara Untuk meningkatkan antusias para wanita bibi Saiko pun menambahkan Barang siapa yang memenangkan kontes Oredire maka akan menikah dengan si Eita Menjadi istri? B-b-betseni? Tapi gas lah! Ketika hari menjadi malam Natsukawa dan Eita pun pergi ke taman untuk berbincang-bincang Dikarenakan bibi Saiko dapat melihat segalanya Natsukawa pun berniat untuk segera mengakhiri hubungan palsu ini Tapi jika lo yang lain sampai tahu bahwa hubungan mereka itu cuma bohongan Maka cepat atau lambat semua wanita yang ada akan sangat membenci Natsukawa Tidak ingin membiarkan Natsukawa sendirian hingga dibenci oleh wanita lain Disini Eita akan ikut tanggung jawab dengan berbohong sebagai pacar palsu hingga akhir Setidaknya hingga buku ilahinya dikembalikan Natsukawa juga berjanji bahwa dirinya akan memenangkan kontes agar mendapatkan pengakuan dari bibi Saiko Di hari berikutnya seperti biasa ketika pulang les Kaoru, Fuyumi, dan Eita nongkrong di perpustakaan Melihat Eita yang berwajah lesu dengan cepat Kaoru pun langsung menyemangatinya Gak banyak loh seorang cowok dikelilingi oleh wanita cantik Bahkan para cowok di sekolah saat ini sangat iri dengan si Eita Apakah Kaoru juga iri? Hmm mungkin Tapi dari lubuk hatinya Kaoru ini bukan iri kepada Eita karena dikelilingi oleh banyak wanita Melainkan Kaoru iri dengan Natsukawa, Fuyumi, dan wanita lainnya karena bisa dekat dengan si Eita Dikala Fuyumi pergi mencari buku, Eita juga mengajak Kaoru pergi ke pantai Namun dengan cepat Kaoru langsung menolaknya Sebagai gantinya Kaoru ingin bersandar di bahu milik Eita meskipun hanya untuk sebentar saja Waduh ngapain nih? Nah terdapat fakta yang benar-benar menarik tentang alasan kenapa Kaoru membantu Fuyumi Alasan kenapa Kaoru iri kepada Natsukawa dan wanita lainnya Serta identitas asli dari Kaoru Ketika hari menjadi malam Eita pun ngobrol-ngobrol dengan si Chiwa Tidak disangka bahwa akhir-akhir ini Chiwa, Fuyumi, dan Himeka itu sering keluar bersama Dan semenjak Bibi Saiko berkata hubungan palsu atau fake Menyadarkan mereka bahwa hubungan antara Eita dan Natsukawa itu cuma sandiwara Jikalau saja hubungan mereka adalah fake Maka Chiwa akan berusaha mengungkap kebenaran serta membebaskan Eita dari hubungan palsu itu Ketika perjalanan menuju ke pantai mereka bertiga menatap Natsukawa dengan penuh kecurigaan Agar kebohongan tidak terungkap Disini Eita dan Natsukawa bersandiwara seolah-olah dunia itu adalah milik mereka berdua Dan yang lainnya itu cuma ngontrak doang Ah darling Oh my honey Hmm terlihat mencurigakan Tek 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 Secara singkat mereka pun sampai ke pantai Namun karena banyak adegan yang astaga Maka kita skip saja pada bagian ini Soalnya gak ngeruh juga ke jalan ceritanya Setelah selesai bermain di pantai mereka pun segera memasak Sedangkan Eita sibuk benerin lampu di ruang tamu Karena bumbu karenya kebetulan habis Disini Chiwa dan Himeka pun pergi ke toserba Meninggalkan Natsukawa dan Fuyumi berduaan di dalam dapur Dikalah gabut Fuyumi bilang bahwa dirinya berulang kali melihat Natsukawa ditembak oleh berbagai laki-laki Tidak sedikit dari para cowok yang membentak Natsukawa akibat tertolak Wajar saja jika Natsukawa menjadikan Eita sebagai pacar palsu untuk menghindari ungkapan cinta dari laki-laki lain Tapi jikalau memang benar itu adalah alasannya Maka Fuyumi tidak akan memaafkan Natsukawa karena dirinya telah memanfaatkan si Eita Tentu Eita yang sedang memasang lampu juga mendengarkan akan percakapan itu Dikalah suasana semakin tegang Cara ngupas bawang gimana sih? Benjir! Ketika hari menjadi malam sembari mandi Natsukawa dan Eita pun menyusun rencana untuk meyakinkan semua orang Dan cara yang paling ampuh Yakni Eita harus mencium Natsukawa di depan mereka semua Dikalah gabut mereka pun berkumpul sembari bermain kartu Sesuai rencana bahwa di kesempatan kali ini Eita akan mencium Natsukawa Tapi tidak disangka sebelum melakukan itu Semua anggota memberikan souvenir atau gantungan kunci Sebagai bukti atau ciri khas dari klub teh Dan itulah alasan kenapa Fuyumi, Chiwa, dan Himeka akhir-akhir ini sangat dekat dan sering keluar bareng Mereka bertiga mencari souvenir untuk diberikan kepada para anggota Sekaligus sebagai ucapan terima kasih kepada Natsukawa karena telah mendirikan klub teh Tentu karena Natsukawa ternyata tidak dikucilkan dan diperhatikan oleh teman-temannya Seketika membuatnya langsung terharu Ketika hari menjadi malam Eita pun datang ke kamar untuk meminta maaf karena tidak bisa menciumnya Dengan cepat Natsukawa pun bilang bahwa dirinya ingin segera mengakhiri hubungan palsu ini Bukan karena marah akibat gagal dicium Melainkan Natsukawa tidak tega membohongi anggota klub teh yang telah peduli terhadap dirinya Teka Natsukawa semakin kuat ketika melihat buku ilahi yang bertuliskan Aku akan menjadi dokter dan segera menyembuhkan si Chiwa Di hari berikutnya Natsukawa mengurung diri di kamar dan meminta waktu untuk sendirian Dan daripada gabut karena yang lain juga pergi Eita pun jalan-jalan sembari menikmati suasana pantai Oh mawar itu biru Minggir Ternyata mana selaku adiknya Natsukawa sedang liburan di pantai Sembari menikmati senja manapun bertanya mengenai kabar kakaknya Eita yang sadar bahwa mana sangat perhatian kepada kakaknya langsung menceritakan tentang semuanya Mulai dari pacar palsu terus ketahuan sama bibi saiko Hingga dirinya saat ini yang sedang mengurung diri di dalam kamar Mana pun bercerita bahwa Natsukawa merupakan sebuah perhiasan bagi keluarganya Ayahnya mendidik Natsukawa menjadi anak ideal yang menuruti semua perkataan dari ayahnya Hal ini juga merupakan penyebab kenapa Natsukawa dipisahkan oleh ibunya Untuk memenuhi harapan ayahnya Natsukawa mampu memerankan sesosok anak ideal bagi keluarganya Namun di saat bersamaan Berkat sandiwara itu membuat hati dan jati diri Natsukawa menjadi hancur lembur Kadang dia jahat dan kejam Tapi terkadang dia sangat baik hati Meski begitu Eita sama sekali tidak menyesal meski diperintah suatu hal yang gak masuk akal oleh Natsukawa Karena Eita menyadari bahwa sebenarnya Natsukawa itu juga kesepian Mendengar akan hal itu manapun langsung mengucapkan terima kasih kepada Eita karena telah mencintai kakaknya Meskipun cinta itu hanyalah sebuah kebohongan belaka Menanggapi akan hal itu Eita tetap akan mempertahankan hubungan palsu ini Ketika hari menjadi siang kontes Oredere resmi dimulai Peserta pertama yakni Chiwa dimana dirinya mengucapkan cinta kepada teman masa kecilnya Dilanjut dengan Himeka, Fuyumi, Rinkawaji dan juga Natsukawa Meskipun beberapa saat yang lalu Natsukawa mengurung diri di dalam kamar Tapi pada akhirnya dirinya tetap ikut serta Semua orang langsung kagum dan terpesona melihat kecantikan tiada tara dari Natsukawa Namun anehnya bukannya mengucapkan perasaan cinta Dirinya malah meminta maaf akibat tidak layak untuk mengikuti acara ini Karena tepat pada kemarin malam ceritanya Natsukawa telah diputuskan oleh pacarnya sendiri Ya sebenarnya nggak diputusin sih Cuman karena Natsukawa sadar bahwa membohongi orang yang telah peduli dengannya itu tidak baik Maka dari itu dirinya memilih untuk segera mengakhiri hubungan palsu ini Sembari memperlihatkan souvenir klub teh Eita pun menuju ke arah panggung Sembari berkata mari kita ulangi dari awal Atau dengan kata lain Eita ini mengajak Natsukawa untuk berpacaran Terjadi perdebatan sengit karena Natsukawa menolak akan hal itu Karena sebuah kebohongan pasti berakhir dengan kesengsaraan Meski begitu Eita sama sekali tidak mempermasalahkan akan hal itu Meskipun hanyalah sekedar fake tapi biarkanlah hubungan palsu ini tetap berlanjut Dan perdebatan sengit itu berakhir ketika Eita mencium Natsukawa tepat di depan para penonton Tentu Bibi Saiko beserta para gadis lainnya langsung shock melihat akan fenomena itu Tapi pada akhirnya pemenang kontes Oredere diberikan kepada Rinkawaji Yang mengungkapkan perasaan cinta terhadap ayahnya sendiri Cinta anak ke ayah pada umumnya ya Jangan yang aneh-aneh Please Keesokan harinya berkat menerima ungkapan cinta dari Eita Justru malah membuat Natsukawa menjadi gila Untungnya saja sebelum kelewatan Eita dipanggil oleh Bibi Saiko Secara singkat Bibi Saiko ingin menegaskan tentang keputusan yang Eita ambil Jika tidak mau semakin royam maka Eita harus menolak gadis lainnya selain Natsukawa Dan tanpa basi-basi lagi Eita pun segera pergi untuk menolak perasaan cinta dari gadis lainnya Dikarenakan Himbeka merupakan seorang Cunebio dan dirinya hanya cinta dengan Burning Fighting Fighter Disini Eita bilang bahwa ternyata dirinya itu bukanlah Burning Fighting Fighter Melainkan hanya seorang penduduk biasa Alasan kenapa di tempoh lalu Eita memiliki kekuatan itu Yakni akibat dirinya diditipi kekuatan oleh suatu dewa Namun karena Burning Fighting Fighter yang asli telah berinkarnasi di negara Jepang Maka kekuatan yang ada di tubuh milik Eita telah diambil dan diberikan kepada pemilik aslinya Dengan begini Eita hanyalah penduduk biasa dan bukan Burning Fighting Fighter yang Himbeka cintai Namun bukannya pergi meninggalkan Eita justru Himbeka malah tambah senang ketika mendengar bahwa Eita merupakan seorang penduduk biasa Karena dengan begini Himbeka selaku Burning Fighting Princess bisa melindungi Eita yang berstatuskan penduduk biasa Rencana untuk menolak Himbeka berakhir pada kegagalan Pada awalnya Fuyumi tidak mau membukakan pintu akibat dirinya masih shock melihat Eita dan Natsukawa berciuman Namun dikarenakan Eita terus memohon beberapa saat kemudian Fuyumi pun membukakan pintu Setelah masuk ke kamar Eita meminta formulir pernikahan yang dibawa oleh Fuyumi Karena dengan merubek formulir itu maka bisa dibilang hubungan mereka akan segera berakhir Namun setelah melihat wajah Fuyumi yang telah menangis di sepanjang malam Membuat Eita agak ragu dalam merubek kertas itu Di saat bersamaan Eita melihat boneka beruang yang terletak di atas kasur Fuyumi yang sadar bahwa Eita tidak kenal dengan boneka itu padahal sudah dikenalkan sewaktu masih TK Seketika membuat Fuyumi menangis dengan sangat amat kerasnya Tentunya melihat Fuyumi yang sedang menangis Eita langsung refleks mengambil sapu tangan Namun di saat bersamaan Penolakan terhadap Fuyumi juga berakhir pada kegagalan Sama seperti Fuyumi bahwa Chiwa juga menangis akibat shock Bahkan ketika Eita menghamirinya Chiwa juga menangis lagi kenapa dirinya itu pendek dan tidak secantik seperti Natsukawa Alasan kenapa Chiwa gak marah meski mengetahui tentang hubungan palsu Karena selama ini Eita telah berjuang menjadi dokter untuk menyembuhkannya Cita-cita sih maksudnya Tidak disangka setelah berkata seperti itu dengan sedikit usaha Chiwa pun langsung mencium Eita Dengan begini penolakan terhadap Chiwa pun juga berakhir gatot atau gagal total Setelah itu tidak disangka-sangka bahwa Natsukawa juga langsung join ke medan pertempuran Dengan wajah yang penuh ambisi mereka berdua bahkan semua anggota klub teh akan berusaha untuk mendapatkan hati milik si Eita Cerita dari anime Oresura yang sebenarnya baru saja akan dimulai Oke kita bahas pada bagian ending atau bisa dibilang bonus pembahasan aja sih Kaoru bukan Kaori adalah sahabat dekatnya Eita ketika duduk di bangku SMA Karena pada saat itu Eita menganut golongan anti cinta Maka dirinya hanya mau berbicara dengan anak laki-laki saja Salah satunya yakni si Kaoru ini Alasan kenapa Kaoru membantu Fuyumi dan mendekatkannya dengan Eita Yakni karena Fuyumi memegang rahasia terbesar milik Kaoru Rahasia besar yang dimaksud yakni mengenai identitas asli dari Kaoru Yang dimana tidak disangka-sangka selama ini bahwa identitas asli dari Kaoru itu adalah seorang wanita bukanlah seorang pria Kaoru itu aslinya wanita namun berpenampilan layaknya seorang pria Bisa dibilang reverse trap lah Hal ini juga menjadi jawaban tentang alasan kenapa Kaoru iri dengan Natsukawa dan wanita lainnya Karena bisa dekat dengan si Eita Ya meskipun Kaoru bisa dibilang sangat dekat dengan Eita Tapi tetap saja bahwa Eita menganggap Kaoru itu seorang laki-laki bukanlah seorang perempuan Nah karena Kaoru merupakan seorang wanita dirinya juga memiliki perasaan suka terhadap Eita Lalu bagaimana jika mana selaku adiknya Natsukawa juga suka dengan si Eita Apakah mereka berdua akan ikut ke dalam medan perang? Itulah kenapa cerita anime Oresura yang sebenarnya baru saja akan dimulai Terima kasih telah menonton!